Benarnya, sudah ada proyek bernama Molar Skycar, yaitu proyek mobil terbang yang dibuat tahun 1960-an dan akhirnya menghasilkan prototipe pada awal tahun 2000. Namun hingga hari ini tidak bisa dijual baik secara komersil maupun non-komersil, karena mobil terbang punya 3 kendala utama. Kendala yang pertama yaitu tantangan teknis. Bayangkan merancang sebuah kendaraan yang tidak hanya bisa melaju, tapi juga terbang. Ini adalah langkah untuk menyeimbangkan antara bobot mobil dan efisiensi bahan bakar. Ya, karena mobil terbang harus cukup ringan untuk lepas landas dari tanah agar bahan bakar jadi irit. Namun di satu sisi, faktor keamanan juga harus diperhitungkan. Maka itu, mobil terbang juga harus kokoh dan kompak. Artinya, butuh material terang. Dan kalau berat, bahan bakar bakal jadi lebih boros. Sedangkan kalau mau hemat, maka beban harus ringan. Artinya, keamanan harus dikorbankan.